Gak mau muluk-muluk usai putus dari Belisah Putra, ternyata begini tipe cowok idaman Amanda Manobo. Usai putus dari Belisah Putra, Amanda Manobo masih terlihat sendiri tanpa ada gandengan baru. Banyak yang penasaran dengan tipe cowok idaman Amanda Manobo. Ternyata mantan Belisah Putra ini tidak punya standar yang muluk-muluk lho. Bikteria tipe cowok Amanda Manobo ternyata tidak setinggi ekspetasi. Banyak orang mengingat aktris muda itu cantik sempurna. Tidak hanya paras, namun karir Amanda Manobo yang semakin cemerlang bisa jadi membuat cowok-cowok minder mendekatinya. Gimana ya? Aku tuh bingung ya, karena sebenarnya aku tuh gak punya tipe. Jadi kalau misalkan memang menemukan kenyamanan, menemukan kebahagiaan, pasti ya tinggal langsung dijalankan aja. Usut punya usut, Amanda Manobo tidak mematok banyak syarat terutama untuk cowok yang ingin jadi kekasihnya. Setelah asmarannya dengan presenter Belisah Putra Kandas, Amanda Manobo diketahui belum menggandeng kekasih baru. Pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta tersebut membeberkan tipe cowok idamannya di program Indonesian Television Awards. Pasti bukan cuma aku sih, pasti banyak banget cowok-cowok di luar sana yang penasaran. Tipe cowok kamu kayak gimana sih? Tanya Umar Daniel dikutip dari Surya Malang. Menariknya Amanda Manobo sampai kebingungan karena mengaku tak memiliki tipe khusus. Hmm, gimana ya? Aku tuh bingung ya, karena sebenarnya aku gak punya tipe. Jawab Amanda Manobo. Bagi Amanda Manobo yang paling penting adalah kenyamanan dan kebahagiaan dalam menjalani hubungan. Jadi kalau misalnya menemukan kenyamanan, menemukan kebahagiaan yang pasti ya tinggal langsung dijalani aja. Lanjut Amanda Manobo. Oh, ternyata gak sesulit itu ya. Cukup simpel juga, komentar Umar Daniel. Melanjut dari Tribun Seleb, hubungan Asmara Pilisya Putra dan Amanda Manobo cuma bertahan 8 bulan. Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal Youtube Denny Cagur TV, Minggu 11 Juli 2021. Saat berbincang dengan Denny Cagur, Bili tak banyak komentar ketika disinggung mengenai penyebab dirinya putus. Putus kenapa sih, Bili? Tanya Denny Cagur. Gak cocok, jawab Pilisya Putra. Tak hanya itu, Bili menduga perempuan yang bisa dipanggil Amanda itu bukan jodohnya. Ya mungkin bukan jodohnya, ucap Pilisya Putra.